Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas produksi vaksin di Bio Farma Bandung pada hari Selasa 11 Agustus 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Dilansir dari PRFM News, uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 secara resmi dimulai di Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2020 Kegiatan ini ditandai dengan peninjauan fasilitas dan kapasitas produksi vaksin COVID-19 di Bio Farma Dan penyuntikan perdana relawan uji klinis vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk melihat persiapan fasilitas produksi vaksin COVID-19 Serta melihat uji swab dan penyuntikan perdana kepada 19 relawan yang dilaksanakan di FK Untat Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Bandung dalam kegiatan ini turut didampingi jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju antara lain Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN sekaligus Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KCPN Erik Thohir, Menteri Kesehatan Terawan Angus Putranto, Kepala Badan POM Penika Lukito, Kepala BNPB Doni Munardo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Bapak Presiden Joko Widodo berserta rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama Bio Farma Hunesti Bashir Kita bangga dengan kemampuan perusahaan BUMN Bio Farma yang bekerja sama dengan lembaga Sinovac asal China Karena sudah memasuki uji klinis tahap ketiga Tidak banyak negara atau lembaga peneliti yang sudah mencapai uji klinis hingga tahap ini Ujar Menteri BUMN, Erik Thohir Erik Thohir mengucapkan terima kasih kepada para relawan tim laboratorium Bio Farma dan Sinovac serta FK Unpad Yang bisa mewujudkan tahapan krusial dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Sementara Direktur Utama Bio Farma Hunesti Bashir mengatakan Diperlukan uji klinis tahap tiga sebelum vaksin COVID-19 ini bisa diproduksi Uji klinis merupakan tahapan yang perlu dilalui untuk sama produk farmasi termasuk obat-obatan dan vaksin Demikian juga dengan uji klinis vaksin COVID-19 yang sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali Mulai dari uji pre-klinis, uji klinis tahap 1 hingga uji klinis tahap 2 di China Dan hasilnya sudah diketahui oleh badan POM Perusahaan Sinovac Cina juga sudah mempunyai produk Yang memenuhi pre-kualifikasi WHO Hal lainnya adalah ada kerjasama yang dilakukan bersama Bio Farma dalam hal produksi vaksin lain Dalam uji klinis tiga vaksin COVID-19 tersebut Bio Farma akan bekerjasama dengan tim peneliti uji klinis fase 3 FK Unpad Bandung selama 6 bulan ke depan Apabila uji klinis fase 3 berjalan lancar Maka berikutnya adalah registrasi ke BPOM Kapasitas yang ada di Bio Farma untuk produksi vaksin COVID-19 ini akan memanfaatkan fasilitas produksi yang sudah ada di lahan Bio Farma Sehingga tidak perlu melakukan tambahan investasi untuk memproduksi vaksin COVID-19 ini Selain Bio Farma Indonesia, Cina juga bekerjasama dengan Uni Emirat Arab National Biotech Group pembuat vaksin dari RRT telah menandatangani perjanjian dengan Uni Emirat Arab untuk melaksanakan fase ketiga Uji coba pengembangan vaksin COVID-19 di negara timur tengah tersebut Seperti vaksin ini dari China Ia menerima fase 1 dan Ia menerima fase 2 Yang berarti sekarang semua yang mengambilnya selamat dari COVID-19 Dan sekarang ini adalah fase terakhir Fase 3 15.000 sukarelawan di Uni Emirat Arab menggunakan vaksin ini Semoga uji klinis vaksin tahap ketiga ini lolos dan berjalan lancar Sehingga vaksin bisa diproduksi untuk disalurkan ke seluruh dunia Dan akhirnya kita bisa kembali hidup secara normal kembali Amin Amin Ya Rabbal Alamin Thanks for watching and see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.